Kemelut di Istana Sri Bima Jilid 22 Mendengar pertanyaan ini, nampak wajah pangeran Yogas Citra Kelabu Dia menghela nafas beberapa kali sebelum melontarkan jawaban Penghargaan Seng Prabu terhadap adikmu menjadi berkurang karena peristiwa Suji Angkara Seng Prabu bahkan menyuruh agar adikmu dimasukkan ke mandala saja, gumam pangeran tua itu Apa? Dimasukkan ke mandala pertanyaan ini berbareng dilontarkan oleh banyak anggya dan purbah jaya Wajah purbah jaya bahkan terlihat amat pucat dan bibirnya bergetar Apakah mandala itu tanya ginggi heran? Mandala adalah semacam puri para wik wanita Setiap gadis yang gagal dalam perkawinan atau kehidupan lahir ia selalu memasuki mandala untuk belajar ilmu batin Para wanita, bangsawan yang ditinggal mati suaminya pun biasanya masuk ke mandala Kata banyak anggya dengan wajah murung Apakah Nimas banyak inten digolongkan wanita yang gagal dalam kehidupan cintatannya ginggi? Tak ada yang menjawab, sehingga suasana amat sunyi Barangkali bagi seng Prabu lebih terhormat melihat gadis yang dicintanya memasuki mandala ketimbang hidup di luar atau bahkan menjadi selirnya tapi sudah memiliki cacat Gadis yang dilarikan lelaki lain secara paksa dianggap kehormatannya sudah cacat Apalagi gadis itu tadinya sudah dipilih raja, gumam pangeran Yogas Citra seperti bicara pada dirinya sendiri Pamanda Yogas Citra, jangan biarkan dinda banyak inten meninggalkan kehidupan dunia wiah Dia masih muda Dia masih penuh harapan dan cita-cita kata purbajaya mengebu Banyak inten masuk mandala adalah harapan raja Tapi harapan raja adalah perintah juga Aku tak berani menentang titahnya Apalagi amat berkaitan erat dengan kepentingan dan kehormatannya Gumam pangeran Yogas Citra dengan nada sendu sehingga kemurungan wajahnya menambah ketuaannya Kalau pamanda tak berani menentang raja, untuk urusan ini saya berani ke depan, kata purbajaya tegas Pangeran Yogas Citra menatap pemuda itu dengan penuh selidik Mengapa kau begitu mati-matian membela anakku tanyanya Tapi yang ditanya malah menunduk membuat hati Ginggi sedikit berdebar karena penuh dugaan Sudahlah, urusan paling besar yang harus kita hadapi adalah sandi rahasia itu Ginggi, benarkah isi surat itu maksudnya demikian Tanya pangeran itu menoleh pada Ginggi Sudah saya katakan tadi, itu hanya dugaan melaka, jawab Ginggi, ribuan pipi terbang dari timur Itulah pasukan yang kelak akan datang dari arah timur Entah siapa ketika senja jatuh di barat Maksudnya pasukan itu akan tiba di wilayah barat dan saya artikan sebagai pakuan di senja hari Tiga hari sebelum kuara bakti, saya tafsirkan pasukan akan mulai bergerak dari timur Tiga hari sebelum upacara kuara bakti Baris terakhir, pagi hari di Telaga Dina Mahawijaya Saya artikan bahwa saat penyerbuan akan dilakukan di pagi hari, mungkin titik penyerbuan ke Telaga itu Apakah dugaan saya ini benar atau salah? Saya sendiri pun tak dapat memastikannya kata Ginggi panjang lebar Namun mendengar penjelasan ini, semua orang mendadak pucat wajahnya Bisa jadi dugaanmu benar anak muda, Gumam Pangeran Yogas Citra Pagi hari pada hari pertama upacara kuara bakti adalah mandi suci seng Prabu beserta seluruh pejabat istana di Telaga Dina Mahawijaya Kemungkinan penyerbuan dilakukan di saat semua penghuni istana meninggalkan Kadaton, Keraton, dan berada di tempat terbuka tanpa perlindungan Kata Pangeran Yogas Citra Ginggi pun ingat, Pelaga di Bukit Badi Gularan Camaya itu berada di wilayah Jauhita, Benteng Luar Istana Kalau seluruh penghuni istana sedang berada di sana, maka penyerbuan itu akan sangat membahayakan keselamatan raja Kalau begitu, kita harus segera mengambil tindakan, kata Pangeran Yogas Citra Nanti dulu ayah anda Kita harus selidiki kebenarannya, kata banyak anggah sambil kemudian menoleh ke arah Ginggi Ginggi sebetulnya engkau ada di pihak manakah? Di lain pihak diutus kibana sepati tapi di lain pihak pula beritahu kami mengenai rencana mereka, kata banyak anggah lagi Pangeran Yogas Citra pun rupanya terpengaruh oleh ucapan pemuda itu, buktinya dia menatap tajam Ginggi Kau berada di pihak mana? Anak muda tanyanya Saya tak berada di pihak manapun Semua peristiwa ini tak ada kepentingannya dengan saya Tapi kalau saya sekarang beberkan rencana kibana sepati atau siapa saja Saya sebenarnya hanya tak ingin terjadi banyak korban Kalau benar ada rencana penyerbuan besar-besaran kepakuan, akan jatuh korban sia-sia Saya tak ingin melihat perang sebab akan menyengsarakan banyak orang, kata Ginggi mantap Pangeran Yogas Citra merenung namun akhirnya mengangguk-angguk Pendapatmu benar belaka, anak muda Perang tak boleh terjadi, apalagi dilakukan sesama orang aja-jaran, kata pangeran itu Lalu bagaimana tindakan kita? Ayah anda tanya banyak angga Pangeran Yogas Citra berpikir sejenak Dia menerawang ke langit-langit, lalu menatap Ginggi Kau lanjutkan dulu perintah kibana sepati Serahkan kotak surat pada pangeran jaya perbangsa Aku ingin teliti, apakah benar dia terlibat pemberontakan pangeran Yogas Citra melirik pada putranya Kau dan purba jaya kawal anak muda ini Datanglah malam ini juga ke puri jaya perbangsa Selagi anak muda itu menyerahkan surat Kau sembunyi di luar, dan kau Ginggi Aku ingin tahu sejauh mana kau ingin bantu aku Maksudku, sejauh mana kau ingin menghindari pertumpahan darah seperti yang aku juga pikirkan Kalau jalan pikiranmu sama denganku, kau tentu mau membantu Kata pangeran itu menoleh pada Ginggi Saya siap membantu, pangeran Ucap Ginggi mengangguk Jaga baya dipanggil dan pintu jeruji dibuka Ginggi berdiri dan melangkah keluar dari pintu tahanan Dadanya masih terasa sakit karena luka dan tubuhnya pun lemah lunglai Tubuhmu terserang racun Tapi itu menolong kecurigaan kami akan keterlibatanmu Ginggi, kata purba jaya di tengah jalan menuju puri jaya perbangsa Benar kecurigaan kami berkurang Kotak itu dipasangi senjata rahasia agar orang yang tak tahu dan berniat membukanya akan mati kena racun Ini hanya menandakan kau memang tidak terlibat Tapi aku sendiri masih bingung dengan sikapmu Sepertinya kau tengah bimbang kau mesti berpihak kemana, kata banyak angga Dulu saya bimbang, tapi setelah saya teliti ke sana kemari Saya sudah bisa ambil keputusan, jawab Ginggi Apa keputusanmu? Saya tidak akan ikut kemana-mana, jawab Ginggi Termasuk membela negara Ini bukan pertentangan antara negara dan pemberontak Melainkan pertentangan orang-orang yang ingin menguasai negara, jawab Ginggi Mungkin begitu, tapi apapun yang terjadi, negara tetap dalam bahaya dan semua orang harus mau mempertahankan negara, kata banyak angga Pendapatmu sama dengan saya Maka untuk itulah saya pun berusaha mencegah terjadinya pertumpahan darah, kata Ginggi Tiba di depan benteng puri, banyak angga dan purba jaya memisahkan diri Mereka naik ke benteng lewat jalan samping dan menghindari pertemuan dengan para jaga bayar puri tersebut Sedangkan Ginggi masuk puri secara baik-baik Tapi juragan jaya perbangsa sedang tak ada, Raden, kata penjaga Beliau sedang kemana tanya Ginggi agak kecewa Juragan dipanggil Seng Prabu malam ini juga Rupanya ada sesuatu kepentingan mendadak, ujar jaga bayar Begitu pentingkah kehadiranmu malam ini, Raden tanyanya kemudian Ginggi tak menjawab, sebab hatinya tengah berpikir-pikir tentang maksud pertemuan pangeran itu dengan Seng Prabu Namun ketika dia sedang termangu, dari jauh ada bunyi suara ketoplak kaki kuda Ginggi menoleh ke belakang Yang datang ternyata pangeran jaya perbangsa, berjalan lambat-lambat dan dikawal empat orang prajurit bersenjata dengan obor di tangan masing-masing Siapa itu tegur bangsawan muda berkumis tipis ini? Oh, aku kenal kau Bukankah engkau calon ksatria dari Puri Yoga Scitra? Bukan kata pangeran itu dengan nada sedikit mengejek yang Ginggi tak tahu apa maksudnya Ada yang akan saya sampaikan Dan ini sangat penting Bolehkah saya masuk kata Ginggi? Pangeran jaya perbangsa menatap sejenak, namun kemudian mengangguk kendatip penuh hati-hati Ginggi diterima di sebuah kamar tertutup Ketika dia baru saja duduk bersila, di atas sirap terdengar sedikit gerakan Pelahan saja tapi Ginggi tahu ada dua benda berat bertengger di sana Ginggi khawatir akan kecerobohan dua orang temannya itu Bagi penilaian Ginggi, gerakan mereka masih kasar Kalau pangeran jaya perbangsa memiliki kepandayan tinggi, mereka pasti mudah diketahui Ada keperluan apakah pangeran tua yang setia itu mengutusmu? Heksatria kata pangeran jaya perbangsa masih dengan nada sedikit mengejek Namun bagi Ginggi sepertinya orang ini Memperlihatkan dirinya bahwa dia tak senang terhadap pangeran Yogas Citra Dan ini sedikit lebih meyakinkan dirinya pula bahwa bangsawan muda yang gagah ini punya hubungan dengan Ki Banaspati Saya datang ke sini bukan atas suruhan pangeran Yogas Citra, kata Ginggi pendek Namun begitu mendengar penjelasan ini, pangeran muda itu membelalakan kedua belah matanya Kau, siapa engkau sebenarnya tanyanya sedikit heran Namaku Ginggi kata lagi pemuda itu pendek tapi matanya tajam menatap pangeran jaya perbangsa Maksudku, bukankah engkau orang dari Puri Yogas Citra tanya lagi bangsawan itu? Segalanya bisa terjadi, pangeran Bukankah pangeran Yogas Citra pun sampai saat ini selalu menganggap pangeran jaya perbangsa sahabat Baiknya kata Ginggi sedikit menyindir sehingga membuat wajah pangeran muda itu sedikit memerah Ya, segalanya bisa terjadi dalam meniti perjuangan Kau diutus oleh siapakah dan dalam urusan apakah tanya lagi pangeran jaya perbangsa Ini Ginggi langsung menyerahkan kotak surat yang nungselnya sudah kembali terkunci Pangeran jaya perbangsa menerima kotak surat itu Dan dia terkejut menerima Naya Kau utusan kibana sepati, anak muda tanyanya Tapi Ginggi hanya mengangguk pelan Perlu dibuka hari ini juga terserah pangeran, kata Ginggi Bangsawan itu berjingkat dulu dan membuka sebuah lemari kayu berukir indah Dari dalam lemari dia keluarkan semacam baju zirah Yaitu pakaian terbuat dari logam menyerupai sisik-sisik ikan Ginggi terkejut sekali Bila begitu rahasia dirinya akan terbongkar Dengan sedikit berdebar, Ginggi menyaksikan pangeran itu mencoba membuka nungsel dengan amat hati-hati Wajahnya sedikit dijauhkan sepertinya tengah bersiap menjaga kemungkinan Namun ketika nungsel terbuka dan kepala pangeran itu sigap menghindar dengan keromiringkan wajah ke samping Tidak terjadi sesuatu Pangeran jaya perbangsa menatap penuh selidik pada Ginggi Ada apakah? Pangeran tanya Ginggi ingin segera tahu pikiran apa yang terkandung di benak bangsawan ini Ada dua kemungkinan kotak ini memberitahu padaku Pertama, kau membohongiku dan kedua kau berhianat kata pangeran jaya perbangsa pendek Mengapa begitu? Ki Banaspati setiap mengirim surat dalam kotak tertutup Selalu dipasangi jebakan Orang yang sembrono membuka kotak surat akan mati seketika karena serangan senjata rahasia Sekarang kotak sudah tanpa jebakan Artinya kotak sudah ada yang buka kata pangeran jaya perbangsa Saya yang membuka gumam Ginggi pendek Kalau begitu kau harus mati Kau penghianat seru bangsawan muda pemarah itu sambil melancarkan pukulan dengan tangan kanan terkepal Pukulan itu lurus ke depan mengarah jidat Ginggi Namun dalam pandangan pemuda itu, gerakannya terlihat lamban dan mudah diikuti mata Sehingga dengan entengnya Ginggi menangkap pergelangan tangan bangsawan itu dengan tangan kirinya Pangeran jaya perbangsa kembali melayangkan pukulan dengan tangan kiri dan ditepis dengan baik oleh tangan kanan Ginggi Nampak bangsawan itu meringis karena tangkisan Ginggi Aku tangan kanan Ki Banaspati Sudah barang tentu harus tahu segala gerakan yang ada Kata Ginggi masih memegang pergelangan tangan bangsawan itu sehingga diakian meringis saja Tapi kau melanggar perintah Ki Banaspati Kata pangeran jaya perbangsa mencoba melepaskan tangannya tapi tetap tak kuasa Tak ada yang kulanggar Surat itu sudah sampai di sini seperti apa yang diinginkan Ki Banaspati Kata Ginggi Ya, tapi kau membukanya Ki Banaspati tak melarangku untuk membukanya Sebab kalau aku tak punya kepandayan Biar disuruh buka pun aku tak akan mampu membacanya Karena keburu mati kata Ginggi sambil merasakan sakitnya di dada yang terasa berdenyut-denyut Hatinya sedikit malu ketika bicara begitu Sebab kalau tak segera diobati penghuni puriogas citra barang kali nyawanya sudah melayang Karena racun dalam jebakan kotak surat itu Tapi mendengar ucapan Ginggi, pangeran jaya perbangsa sepertinya memaklumi Buktinya dia tak bertahan lagi memaksakan pendapatnya Ginggi pun segera melepaskan pegangan tangannya Saya ingin bertanya, bagaimana persiapan di sini dalam menyambut hari penting itu Tanya Ginggi sesudah pangeran jaya perbangsa membaca dan mengartikan maknasan di surat itu Bangsawan itu menatap Ginggi sejenak Tapi karena Ginggi balik menatap tajam, dia mau juga bicara Semua sudah aku kerjakan sesuai perintah Kibana Spati Pakuan harus dikosongkan dari kekuatan perwira Berdebar hati Ginggi mendengarnya Itu akan disampaikan pada Kibana Spati Tapi coba jelaskan keadaan di Pakuan secara utus sehingga saya bisa melaporkannya dengan sempurna kepada Kibana Spati Kata Ginggi Seperti seorang bawahan lapor pada atasan Pangeran jaya perbangsa menerangkan persiapan yang dilakukannya di Pakuan Kata bangsawan ini, semua orang sudah siap menunggu komando Jadi, bila saatnya tiba, mereka akan membantu bergerak dari dalam Secara kebetulan sekali malam ini aku dipanggil menghadap Seng Prabu Dalam urayanya dia ingin minta pendapat pada Pangeran Yogas Citra Perihal 15 Pewira Kerajaan yang menuju puncak Cakra Buwana lebih dari 2 tahun silam Ini karena ada pertanyaan dari perwira lainnya Mengapa nasib 15 perwira yang diutus mengejar Buronanki Dharma Tunggara tidak pernah diperhatikan? Ke 15 perwira itu hingga kini belum kembali dan tak ada habar beritanya Beberapa perwira tua ingin tahu, apakah ke 15 orang rekannya berhasil menangkap Ki Dharma atau tidak Kalau berhasil, mengapa tak pernah pulang dan kalau gagal, apakah mereka lewas atau bagaimana? Teruskan, kata Ginggi dengan nada suara diusahakan biasa, padahal dadanya bergetar hebat Aku katakan, tak perlu minta pertimbangan Pangeran Yogas Citra sebab bangsawan tua itu kalau berpikir terlalu berteletelet dan rasa hati-hatinya terlalu berlebihan Jangan biarkan para perwira kerajaan goncang 15 perwira yang hilang harus dicari Aku sarankan agar dikirim lagi pasukan kecil terdiri dari perwira tangguh Mereka harus ditugaskan mencari dan menyelidiki perihal raibnya rekan-rekan mereka Aku beri susunan dan daftar para perwira yang bisa dipercaya melakukan tugas ini Hahaha 10 perwira tangguh siap diberangkatkan besok subuh Pangeran Jaya Perbangsa tertawa terbahak-bahak Mengapa mereka harus pergi sekarang juga tanya Ginggi Itulah taktik mengundang harimau keluar sarang, sehingga dengan amannya kita bisa memasuki sarang mereka Kata Pangeran Jaya Perbangsa bangga dengan jalan pikirannya Para perwira yang aku tawarkan pada Seng Prabu adalah perwira-perwira setia pada raja yang sulit diajak kerjasama Jadi, biarkan mereka jauh dari pakwan di saat dayo ini diserbu pasukan dari timur kata bangsawan ini Tapi 10 perwira itu kemungkinan ketemu di jalan dengan pasukan dari timur kata Ginggi Hahaha Biarkan saja Mereka akan berpapasan dan dibantai pasukan Kekuatan perwira pakwan akan utuh bila digabung sebab semuanya mahir ilmu pertempuran Tapi bila dipecah-pecah seperti itu, perlawanan mereka tak ada artinya Hahaha Pangeran Jaya Perbangsa nampak gembira sekali Jalan pikiran Pangeran amat cerdik Tak percuma Kibana Spati menugaskanmu di pakwan Tapi, apakah para pembantu Kibana Spati lainnya sama cerdiknya dengan engkau? Pangeran tanya Ginggi lagi Hahaha Semua bisa dipercaya Saya pun harus mengenali mereka Sebab dalam hari penting saya ada di pakwan Jangan biarkan saya keliru memilih lawan kata Ginggi lagi Nanti kau pun akan tahu Kata Pangeran Jaya Perbangsa masih tersenyum Ginggi sebetulnya penasaran ingin mengorek keterangan lagi Tapi kalau terlalu mendesak, dikhawatirkan Pangeran itu akan curiga Kalau begitu baiklah Saya mohon diri sebab tidak baik kalau terlalu lama di sini Gumam Ginggi sambil mohon diri hendak meninggalkan ruangan IU Ginggi berjalan keluar puri, mohon diri untuk pulang kepada para jaga bayah yang menjaga gerbang Tapi tiba di sebuah jalan berbalai, sudah ada dua orang menunggu Mereka adalah banyak angga dan purbah jaya Keparat jaya perbangsa, desis banyak angga Ya, begitulah seperti yang kalian dengar tadi, Gumam Ginggi Setelah ini, kita bagaimana tanyanya kemudian Kita lapor pada ayah anda ajak banyak angga Semua setuju untuk kembali ke puri Yogas Citra Demi mendengar laporan ini, Pangeran Yogas Citra nampak pucat wajahnya Tidak sangka jaya perbangsa yang selama ini baik padaku bertindak sehina ini Gumamnya memendam kesedihan Tapi bukankah hampir semua orang sekarang bertindak begitu tanya Ginggi Turun naik dada Pangeran Tua itu ketika Ginggi berkata begitu Kita boleh mengeluarkan panca parisuda, kritik dan teguran Seperti apa yang tersirat dalam kitab sang yang siksakan dan keresian Tapi tak dibenarkan melakukan pemberontakan kata Pangeran Yogas Citra tegas Tapi Kidarma Tunggara yang melakukan kritik tetap dianggap memberontak Sehingga pada akhirnya, apakah itu terang-terangan kepada Raja Atau hanya sekadar melontarkan panca parisuda Kalau membuat Raja marah, tetap akan dituding penghianat dan pemberontak Maaf Pangeran, dalam pertemuan beberapa hari lalu di puri ini Pangeran bersedia melakukan upaya perbaikan di istana Itu artinya, Pangeran akan secara langsung berhadapan dengan Seng Prabu Pangeran akan mengoreksi tindakan Raja Kalau sudah begitu apa bedanya dengan semua orang Dengan tindakan Kidarma juga misalnya? Bukankah pada akhirnya Pangeran juga sama-sama memberontak Dalam pandangan Seng Prabu tanya Ginggi mengebu Aku tidak akan memberontak Tapi Kidarma tetap dituduh memberontak Aku tak menuduh Kidarma memberontak Mengapa sampai sekarang dia tetap dikejar? Mengapa semua perpantun mengolok-olok dan mengejeknya? Mengapa tanya Ginggi lagi Tian mengebu? Ginggi, ada apa secara tiba-tiba Kak seperti membela Kidarma teriak Pangeran Yogas Citra? Karena saya murid Kidarma Ginggi balik berteriak Terhenyak semua orang mendengar pengakuan ini Pangeran Yogas Citra bahkan tak terasa mundur setindak Ya, saya murid Kidarma kata Ginggi lagi Barangkali saya akan ditangkap Sebab kata orang, setiap yang memiliki hubungan dengan Kidarma Akan disamakan kedudukannya sebagai pemberontak juga Boleh tangkap saya Tapi sebelumnya akan saya buktikan bahwa saya tidak melakukan pemberontakan Sama seperti apa yang dilakukan Kidarma belasan tahun silam Dan bahkan sama dengan tindakan Pangeran Yogas Citra yang melakukan panca pari sudah Tapi bukan melawan Raja Kata Ginggi lagi menatap tajam Pangeran Yogas Citra termenung mendengar kata-kata pemuda itu Demikian pun yang lainnya Aku sudah katakan tadi, tidak pernah menuduh Kidarma sebagai pemberontak Tapi harap kau tahu, Seng Prabu Ratu Sakti banyak dikelilingi para pembantunya dan gagasan serta jalan pikirannya bermacam-macam Kalau ada orang yang merasa tak senang dengan tindak tanduk Kidarma Maka rasa tak senangnya itu dipengaruhkannya pada Seng Prabu Agar beliau membuat keputusan-keputusan tertentu Gumam Pangeran Yogas Citra dengan ada pemuh sesal Ginggi hanya terlihat mematung dengan napas sedikit ditahan-tahannya Kau tanyalah anakku, bagaimana sikapnya terhadap Kidarma Dia tak mengenal orang tua gagah itu secara pribadi Sebab banyak angga masih terlalu kecil saat itu Tapi anakku sudah punya pandangan tersendiri pada Kidarma Kata Pangeran Yogas Citra sambil menoleh pada banyak angga yang duduk bersila dengan wajah muram Sekarang ini dunia terbalik Orang yang menyayangi dengan memberinya kritik dikesampingkan dan dibenci Tapi yang menjilat dan mencari muka dihargai Saya mempelajari kehidupan Kidarma sejak mulai beliau sebagai anggota seribu pengawal raja Sampai menjadi buronan yang harus dikejar Tak ada arang tercoreng di wajahnya Sebab apa yang beliau lakukan Semuanya demi nama baik bangsa dan negara Hanya karena sikap penguasa yang tak senang padanya saja yang menyebabkan dia dicap sebagai pemberontak Kata banyak angga sungguh-sungguh Kidarma seorang gagah Dia patriotik sejati Tapi kedudukan kami lemah sehingga sulit mempengaruhi raja untuk tidak membencinya Purba Jaya ikut bicara Ginggi sangat terharu dengan sikap-sikap mereka ini Setidaknya Ginggi tahu Tidak semua orang menuduh buruk terhadap Kidarma Terima kasih bahwa di Puri ini saya mendapatkan kebahagiaan Kata Ginggi dengan nada bergetar Percayalah pada saya Bahwa saya juga sependapat dengan orang yang ada di sini Saya benci kekerasan dan saya tak menghendaki adanya pemberontakan Katanya lagi Baik, kami semua percaya padamu Karena kau lebih banyak tahu daripada kami perihal rencana pemberontakan Maka sebaiknya kau bantu kami memecahkan kera dalam mencegah pemberontakan ini Kata Pangeran Yogas Citra Ginggi tak menjawab Tapi karena Pangeran Yogas Citra mulai duduk kembali sambil bersila Ginggi pun ikut bersila Di Dayo, Ibu Kota Ini saya melihat sudah banyak perbedaan pendapat Di luar Pakuan lebih parah dari itu Sebab banyak orang tak menyukai raja Kata Ginggi, saya tidak akan berpihak kemanapun Sebab mana benar-mana salah Semuanya sudah bergalau menjadi satu Tapi satu hal yang akan saya kerjakan di sini Saya akan coba menggagalkan perumpahan darah Saya tak ingin beda pendapat di antara orang-orang yang mementingkan kedudukan Mengikut seratakan rakyat dan rakyat menjadi korban kepentingan mereka Kata Ginggi lagi menatap Pangeran Yogas Citra Pendapatmu aku hargai, anak muda, sambut bangsawan itu Namun bagaimana caranya agar pertempuran tidak terjadi Tanyanya kemudian Baik banyak anggam maupun purbajaya sama-sama menatap padanya Ginggi mengerutkan dahi sebab dia pun masih bingung bagaimana caranya mencegah pertempuran Menahan perjalanan mereka sudah tak mungkin Sebab hari ini hampir setengah perjalanan mereka lakukan Gumam Ginggi Lebih baik biarkan saja mereka memasuki pakuan Lanjutnya Semua orang menatap dirinya Tapi kekuatan pakuan harus tetap utuh Untuk itu harus ada yang segera menghubungi raja agar membatalkan pengiriman 10 perwira menuju timur Perkiraan Pangeran Jaya Perbangsa harus kita khawatirkan Dia yang melahirkan gagasan agar 10 perwira andalan meninggalkan pakuan Pertama disengaja agar tidak bisa menjaga pakuan dan keduanya diharapkan 10 perwira berpapasan dengan pasukan penyerbu untuk kemudian dibantai Kata Ginggi merenung lagi Adakah yang sanggup menghadap raja tanyanya Kapan ke 10 perwira akan berangkat? Tugas tanya Pangeran Yogas Citra Saya dengar subuh hari ini mereka akan berangkat Kata banyak angga Ya, benar, subuh ini sambung Ginggi Kita tak bisa begitu saja mencegah para perwira agar tak jadi berangkat Segalanya harus berdasarkan titah raja Sedangkan kapan kita bisa menghadap raja, rasanya tak ada waktu lagi Pangeran Yogas Citra mengerutkan dahi Bagaimana kalau tak melalui raja? Kita langsung menghubungi para perwira saja dan kita katakan perihal bahaya penyerbuan ini Banyak angga mengajukan usul Hati-hati Jangan-jangan ini malah lebih berbahaya Kau mungkin dengar ucapan Pangeran Jaya Perbangsa tadi Bahwa di Pakuan sudah banyak kaki tangan ki Banaspati Tapi, siapa saja mereka, kita tidak diberitahu Kalau kita salah menghubungi, malah kita seolah menyerahkan nyawa pada mereka Kata Ginggi mengingatkan Purba Jaya membenarkan ucapan Ginggi ini Jadi bagaimana baiknya tanya banyak angga bingung Lebih baik kita cegat saja ke 10 perwira yang sedianya akan melakukan perjalanan ke timur Kita habarkan marah bahaya yang tengah mengancam Pakuan Saya yakin, mereka mau percaya dan mengurungkan perjalanan Tapi yang harus menghubungi mereka haruslah Pangeran sendiri, kata Ginggi Pangeran Yogas Citra setuju, sebab mungkin para perwira hanya percaya padanya saja Kalau begitu aku harus siap-siap menghubungi mereka Tutur Pangeran Yogas Citra sungguh-sungguh Tapi semua pun harus membagi tugas Lanjutnya Saya akan membayangi Pangeran Jaya Perbangsa, kata banyak angga Ginggi menatapnya, khawatir pemuda itu bertindak sembrono Saya hanya akan kembali pada Kibana Spati untuk menyelidik gerakannya Tutur Ginggi Akan saya pikirkan apa yang mau saya kerjakan Saya ingin tahu siapa kaki tangan Kibana Spati di Pakuan ini Gumam Purba Jaya Purba Jaya, dari kelompok mana? Percakapan berhenti sampai di situ Sebab Pangeran Yogas Citra harus sudah bersiap-siap keluar puri Hari belumlah subuh, tapi Pangeran tua ini perlu berkemas mempersiapkan sesuatu Sedangkan Ginggi segera mohon diri sebab kantuk sudah demikian menyerangnya Apalagi tubuhnya masih terasa lemah karena luka-luka di tubuhnya Namun ketika pemuda itu tiba di bangunan di mana ada menginap Darahnya berdesir cepat mana kala di sudut ruangan ada satu tubuh membayang Kibana Spati gumam Ginggi setengah berdesir saking kagetnya Ginggi menahan nafas dan mencoba bersiap memusatkan tenaga menjaga Kalau-kalau Kibana Spati melakukan penyerangan Namun apa yang dikhawatirkan ternyata tak terjadi Kibana Spati malah mendekatinya Tiga hari yang akan datang waktu yang baik untuk melakukan tugasmu Kibana Spati Tugasku yang mana tanya Ginggi bergebar Membunuh Raja Membunuh Raja? Ya Seng Prabu akan mandi suci tepat di pagi hari Di Telaga Rina Mahawijaya Orang lainnya yang sama-sama harus kau bunuh juga ada di Telaga Pangeran Yogas Citra benar Akan begitu banyak pengawal di sana Aku pasti kesulian melakukan tugas itu kata Ginggi Hektometer Kau meremahkan gerakaanku Ketahuilah Lebih dari setengah pengawal Raja adalah anak buah Kibaguseta Tapi kini sudah berada di bawah komandoku Kata Kibana Spati Pasti Ginggi terkejut mendengarnya Kibaguseta bagaimana? Dia sudah tak bisa diharapkan Kibaguseta sakit parah Jawab Kibana Spati pendek Ginggi mengerutkan dahi Dia sudah jadi orang yang tak berguna Tinggal kita berdua yang masih bisa melaksanakan amanat Kiburu Desis Kibana Spati Dia meloncat dari jendela Menghilang di kegelapan Tinggallah Ginggi sendirian Merenung jauh dengan pikiran gundah Kekuatan Kibana Spati Ternyata sudah benar-benar sempurna Dia sudah memiliki jaringan di mana-mana Termasuk di sekitar pengawal Raja sendiri Ginggi harus semakin berhati-hati tinggal di Pakuan ini Ada dua kekuatan besar akan saling beradu Satu kekuatan pendukung Raja dan satunya lagi yang akan menggulingkan Raja Kedudukan Ginggi seolah ada di tengah dan sedang diperebutkan Bila salah satu kekuatan Tauda memilih salah satunya Maka kedudukan Ginggi akan berbahaya Pangeran Yogas Citra Kendati ada rasa kecewa terhadap kebijaksanaan Raja Namun tak berniat menggulingkannya Dan ini Ginggi masukkan sebagai kelompok pendukung Raja Namun yang lebih berbahaya adalah kelompok Kibana Spati Mereka jelas-jelas niatnya memberontak dan akan merebut kekuasaan Gerakan ini membahayakan keselamatan rakyat Juga dirinya sendiri Sebab kini Ginggi berada di bawah ancaman mereka Kibana Spati kerap kali melakukan penekanan Kalau Ginggi tak mau membantunya Maka selain Kira Gaguna akan dibunuh Juga dirinya akan diumumkan sebagai pengikut Kidharma Yang pada akhirnya akan ikut dikejar-kejar juga Tapi untuk yang kesekian kalinya Ginggi pun jadi ingat ucapan Kibana Spati Bahwa untuk mencapai kepentingan yang lebih besar Nyawa satu orang apalah artinya Kalau Ginggi harus ikut pendapat ini Ginggi pun perlu mengorbankan satu orang Yaitu Kira Gaguna Tegakah dia membiarkan orang tua itu dibunuh Pasukan Sunda Sembawa Kemudian kalau bertahan menyelamatkannya Wakil Rangga Guna Beranikah mengorbankan orang banyak Dalam kancah perperangan besar Ginggi pusing memikirkannya Pertimbangan seperti ini sebetulnya Tidak diketahui oleh Kidharma Kata Kidharma Terlalu banyak memikirkan Untung rugi pada akhirnya Hanya akan melahirkan kerugian saja Hanya karena tak mau membunuh harimau Maka pada akhirnya Ginggi menjadi mangsa harimau itu sendiri Untuk mencapai satu tujuan yang lebih penting Engkau harus bisa mengeraskan hati Untuk membuat satu putusan Kata Kidharma ketika di puncak Cakrabuana Ya, aku memang lemah Aku berjiwa lemah gumamnya seorang diri Sampai kokok ayam bersahutan Ginggi masih gundah gulana Sehingga pada saat matahari hampir muncul saja Dia bisa tidur Ginggi bangun sesudah matahari agak tinggi Itu pun karena Purbajaya datang memanggilnya Ada hal yang penting Raden tanya Ginggi mengucak kedua matanya Karena masih pedih Ya, ada sesuatu yang amat penting menyangkut dirimu Kata Purbajaya Ginggi memandang pemuda itu penuh perhatian Kau mandilah dulu kata lagi Purbajaya Ginggi segera pergi membersihkan badan Sehingga kesegarannya kembali pulih Muncul lagi keruangan di mana Purbajaya berada Dengan menggunakan pakaian santana Yaitu baju kurung warna biru tua Terbuat dari kain halus buatan negeri Cina Ornamen warna emas melingkari kain di pergelangan tangannya Ginggi pun mengenakan ikat kepala dari kain batihi hinggulan Dia sekarang sudah mengerti kera berpakaian Bagaimana etika dipakuan ini Dia harus atur Bagaimana? Raden tanyanya ketika sudah berada di hadapan Purbajaya Engkau dipanggil menghadap kebalai penghadapan raja Kata Purbajaya Maksudmu, aku dipanggil Seng Prabu Tanya Ginggi heran Pemuda di hadapannya mengangguk Ada keperluan apakah? Mungkin berkaitan dengan pengetahuanmu perihal gerakan pasukan dari timur Jawab Purbajaya Ginggi nernum dalam Sepuluh perwira yang akan berangkat ke puncak Cakrabuana berhasil dibatalkan Tapi raja perlu mendapatkan keterangan lebih seksama Itulah sebabnya kau dipanggil menghadap Kata pemuda itu dengan ada datar saja Sekarang-sekarang Mari, kata Ginggi Tapi sebelumnya, ada sesuatu yang akan aku tanya padamu Raden, kalau-kalau engkau mengetahuinya Kata Ginggi menunggu Soal apa Purbajaya menoleh Sejauh mana kebencian orang-orang pakuan terhadap Ki Dharma Tanya Ginggi Tidak semua orang membenci Ki Dharma Sebagian besar anggota seribu pengawal raja bahkan tidak merasakan bahwa Ki Dharma memiliki kesalahan Sekurang-kurangnya itu yang aku dengar di kalangan para perwira Tapi Seng Prabu kurang gemar menerima kritik Dia terlanjur dininabobokan oleh pembantu-pembantunya yang penjilat Karena hasutan-hasutan merekalah Maka raja memutuskan Ki Dharma harus diperlakukan sebagai pengkhianat Sehingga diburu dan dikejar Kata Purbajaya Betulkah sekitar dua tahun lalu ada pengejaran ke puncak Cakrabuana? Betul Itu karena ada habar yang sampai ke telinga Seng Prabu bahwa Ki Dharma bersembunyi di sana Raja semakin yakin bahwa Ki Dharma berlaku sebagai pengkhianat setelah dia berada di Cakrabuana Kata Purbajaya Mengapa begitu tanya Ginggi heran? Raja tahu, di Cakrabuana tersimpan sebuah tombak pusaka bernama Cuntang Barang Ginggi mengernyitkan dahinya, saya tak mengerti Cobalah terangkan lebih rinci, pinta Ginggi Dan kemudian Purbajaya menerangkan bahwa dulu puluhan tahun silam seorang bangsawan dari Karatuan Talaga bernama Pangeran Arya Saring Singan memiliki benda pusaka Sebuah tombak dan diberi nama Cuntang Barang Tapi pada tahun 1530 Karatuan Talaga diserbu Cirebon, sehingga takluk dan mentaati keinginan pihak penyerbu agar beralih agama Banyak pusaka Karatuan Talaga diboyong ke Cirebon, tapi beberapa di antaranya berhasil dilarikan para perwira yang tidak mau takluk pada agama baru Salah seorang perwira Karatuan Talaga yaitu Dita Jaya Rasa berhasil membawa kabur tombak Cuntang Barang yang habarnya disembunyikan di puncak Cakrabuana Semua orang pernah mencarinya, termasuk pasukan Cirebon, tapi tidak siapapun bisa menemukannya Baik perwira Dita Jaya Rasa maupun tombak pusaka, sepertinya hilang di telan bumi Semua pihak merasa perlu memiliki benda pusaka itu Cirebon memerlukannya sebagai tanda Talaga resmi berada di bawah kekuasaannya Dan Pakuan malah merasa bahwa itu barang milik Pakuan sebagai simbol pemeluk agama lama, kata Purbah Jaya Seng Prabu memaksakan diri mengirimkan 15 perwira kerajaan karena menganggap Ki Dharma bersembunyi di sana dengan maksud akan mencari benda pusaka itu Namun sampai dua tahun tugas mencari Ki Dharma dan benda pusaka tombak Cuntang Barang tidak berhasil dituntaskan Jangankan menangkap Ki Dharma atau membawa benda pusaka, bahkan kelima belas perwira itu pun hingga kini tidak diketahui nasibnya Ujar Purbah Jaya Selama Purbah Jaya berkata-kata, ingatan Ginggi malah melayang ke belakang Sepuluh tahun lebih bersama Ki Dharma, tidak sepatah katapun orang tua itu berbicara soal benda pusaka Tidak pula berusaha mencarinya Ginggi yakin, Ki Dharma tidak begitu tertarik kepada berbagai benda pusaka Kekuatan bukan pada benda pusaka, melainkan pada diri manusia itu sendiri, kata Ki Dharma ketika dipuncak Cakrabuana Hal ini dikemukakannya di sela-sela latihan bela diri Kata Ki Dharma, kita berkelahi tak perlu menggunakan senjata sebab tangan dan kaki kita sudah merupakan senjata paling hebat bila kita tahu menggunakannya Lihatlah, begitu gagah terjangan Seng Harimau, begitu cepatnya gerakan ular mematuk Mereka hebat, mereka berbahaya, padahal tidak dibantu benda pusaka, kata Ki Dharma ketika itu Ki Dharma tidak butuh benda pusaka, gumam ginggi Pangeran Yogas Citra pun pernah mengatakan demikian, dalam sepak terjangnya melawan musuh, Ki Dharma tak pernah menggunakan senjata apapun Jadi beliau pun tak percaya Ki Dharma pergi ke puncak Cakrabuana hanya karena butuh benda pusaka Pangeran menduga, kalaupun Ki Dharma datang ke Cakrabuana karena urusan benda pusaka, bukan ingin memilikinya, melainkan akan menjaganya Kata Pangeran Yogas Citra, kendati Ki Dharma tak senang menggunakan senjata, tapi dia amat menghormati kepada simbol-simbol kenegaraan Maka Ki Dharma pun pasti hormat pada barang yang bernama pusaka, kata Purbajaya Ya, sayang mengabdi kepada raja yang buruk, sehingga benda pusaka seperti tak ada harganya, gumam Purbajaya lagi Ginggi melirik pada pemuda itu, namun Purbajaya tidak melihatnya Mari, ajak ginggi sambil bangun berdiri Purbajaya pun ikut berdiri sambil membenahi ikatan kainnya yang kurang mengikat ketat pinggangnya Sambil memperbaiki ikat pinggang kain warna hitamnya, pemuda itu menatap rajam ginggi sambil bergumam Kalau kau mampu, dibalai penghadapan raja inilah kau laksanakan tugasmu itu Tugas apa tanya ginggi heran? Membunuh raja Darah di urat-urat nadi ginggi berdesir cepat Bulu keduknya pun mendadak berdiri Benarkah Purbajaya yang barusan bicara? Raden, desis ginggi dengan metu setengah membelalak Aku dengar percakapanmu dengan Kibana Sepati tadi malam Kata Purbajaya menatap tajam ginggi Kau dengar percakapan kami? Ya, tapi jangan takut kata Purbajaya lagi Masih menatap tajam ginggi Engkau juga bersekutu dengan Kibana Sepati tanya ginggi kemudian Tapi Purbajaya menggelengkan kepalanya Ginggi tambah heran Bila begitu, mengapa engkau tak tangkap aku? Sebab seharusnya kau akan menuduhku berkomplot dengan Kibana Sepati Kata ginggi Tapi Purbajaya hanya tersenyum tipis Tak ada kepentingannya aku menangkapmu Sebab aku bukan orang pemerintah Jawab lagi pemuda itu Sehingga untuk kesekian kalinya ginggi merasa heran Hampir dua tahun ini engkau mengabdi pada Pangeran Yogas Citra Bahkan engkau pun sudah bisa keluar masuk adaton, istana Karena kerap kali Seng Prabu mutuhkanmu, Raden Untuk kesekian kalinya Purbajaya menggelengkan kepala Gerakan kita di Pakuan sebetulnya sama Yaitu menyelundup untuk menyingkirkan Raja Kendati motifnya mungkin berlainan Kata pemuda itu Ginggi masih menatapnya Tapi tak apa Yang penting perjuangan kita sekarang sama Maka untuk sementara kita berdua bisa bahu-membahu di Pakuan ini Kata lagi Purbajaya Kau dipanggil Raja dan ini kesempatan paling baik Kalau kau melakukan tindakan membunuh Raja Tidak akan begitu sulit Sebab hampir separuh pengawal yang bertugas hari ini Kesetiaannya sudah berpaling Ungkap pemuda itu Jadi kalau kau lakukan tugas Kibana Sepati hari ini Setengah dari pengawal Raja tidak akan menghambatmu Kalaupun tidak kusebut mereka malah membantumu Kata Purbajaya lagi Termenung Ginggi mendengar penjelasan Purbajaya ini Ketidaksenangan para pejabat Pakuan kini Hampir-hampir meningkat menjadi kebencian Karena kekeliruan Raja Dia tetap bertahan dengan keinginan pribadinya Yaitu akan Mengawini Nimas Layang Kingkin Yang padahal semua orang sudah menganggapnya Sebagai wanita larangan Kata Purbajaya Bukankah Raja sudah tak begitu percaya pada Kibagus setatannya Ginggi Bagi Raja Tak ada hubungannya antara cinta dan politik Barangkali Raja tak percaya pada Kibagus setat sebagai pejabat Tapi tidak sebagai mertua Apalagi Kibagus setat sebenarnya Pandai dan memikat dalam kata-kata Raja juga semakin mengukuhkan cita-citanya Dalam mempersunting Nimas Layang Kingkin Setelah merasa gagal mendapatkan gadis yang dicintanya Yaitu Nimas Banyak Inten Kata Purbajaya Dan ketika mengucapkan nama gadis ini Wajahnya nampak kecut dan pahit Ginggi masih termangu-mangu setelah menyimak apa-apa yang dikatakan pemuda itu Dia akan berkata sesuatu Tapi sepertinya Purbajaya tahu apa yang ada di benak Ginggi Dia memberi tanda agar Ginggi tak berkata apapun Jangan dulu tanya siapa aku sebenarnya Kata pemuda itu Ginggi hanya menghela nafas Mari, ajak Purbajaya Jalan di muka Ginggi ikut di belakangnya Selama hampir setahun berada di Pakuan Baru kali inilah Ginggi akan berkunjung ke pusat pemerintahan Pemuda itu akan diterima Seng Prabu Dipaseban Agung Atau Balai Penghadapan Raja Itu adalah sebuah bangunan bangsal yang cukup besar dan megah Atapnya terbuat dari kayu sirap hitam mengkilap Lantainya juga terbuat dari papan-papan kayu jati buatan borno Hitam ke coklat-coklatan dan amat halus serta mengkilap juga Di beberapa bagian sudut, atap itu ditopang Tiang-tiang kayu jati gelondongan membentuk pilar berukir indah dan halus buatannya Pilar-pilar kayu jati sebagai pengusung atap Sepertinya menguasai bangunan-bangunan megah di Kadaton Pakuan ini Ginggi pernah mendengar bahwa Raja beserta kerabat dekatnya Dan termasuk juga Permesuri, para selir dan putra-putrinya Tinggal di Kadaton Megah bernama Seribimapun Tanarayana Madura Suradipati Dibangun oleh Seng Prabu Tarus Bawaraja Kerajaan Sunda yang pertama 670-723 Masehi, lebih dari 800 tahun lalu Istana ini terdiri dari bangunan megah besar berjajar sebanyak 5 buah Semuanya menghadap ke sebuah halaman luas yang ditumbuhi pohon beringin berjumlah 7 buah Semua bangunan istana itu atap-atapnya disangga 300 pilar kayu palem indah Pilar-pilar paling indah digunakan untuk menyangga atap bangunan istana paling besar dan paling megah Pilar-pilar palem yang menyangganya terbuat dari kayu gelondongan sebesar tong anggur Kata Purbajaya, Seng Prabu bersemayam di istana bangunan paling besar ini yang diberi nama istana Suradipati Tidak sembarangan orang bisa diterima di bangunan megah itu Ginggi yang masuk ke kompleks ini dikawal 4 orang prajurit dilengkapi senjata tombak di tangan kanan dan perisai baja di tangan kiri Hanya di antar kebangunan Paseban yang letaknya berseberangan dengan istana berjajar 5 itu Ginggi dan Purbajaya dipersilakan duduk di ruangan terbuka Paseban Agung Menghadap ke sebelah timur di mana terdapat kursi kayu berukir indah yang masih kosong penghuni